hai hai guys siang hari ini saya bersama dandy es itu nongkrong-nongkrong di lapangan Merdeka kota Ponek tadi rencana kita mau buat konten tapi saya tiba-tiba blank tidak ada ide sampai saya jalan ternyata di sana ada konten kreator juga di bonek kalau kalian yang di YouTube atau tiktok mungkin tahu namanya supaya 12 Coba kita lihat mungkin dia lagi buat konten assalamualaikum berada bikin apa Ki ini lagi bikin video lagi bikin video endorse banget gue video endorse jadi buat kalian yang ramonnya pasti tahu beliau ini juga project ya ini yang kadang buat kata-kata bugis yang baper-baper gitu Coba kata-kata baper dulu hari ini eh pidangi temen-temen di Lomiga pundamen itu konten kreator bonek magina musa lagi kakasih muang lupa emang jadi kenapa mesti ada kata-kata seperti itu karena tidak bisa dipungkiri konten kreator kadang-kadang masih dipandang sebelah mata betul sekali deh apalagi kalau kata-kata haters yang menyinggung di dalam komentar itu yang paling sadi sebagai saya dan kemudian juga ini penghargaan yang sangat besar buat saya bisa ketemu sama beliau beliau ini meskipun adinda saya beliau ini inspirasi saya ya jadi si peprojek itu tidak ada apa-apanya dibanding beliau ini beliau ini sudah lama di dunia seperti ini eh tapi yang saya penasaran selalu buat kata-kata baper eh karena apa itu pengalaman pribadi atau apa eh berlalu dari pengalaman pribadi bahkan kata-kata inspirasi dari teman sendiri juga Oh jadi seperti itu ya jadi terima kasih nih mohon maafu ganggu mungkin lanjut oke mantap sekali ternyata supaya aslinya ganteng ketawa lebih ganteng kalau aslinya sirus kak merilah letongan di pediku dena ulep merengi selamat menikmati